Aku dari dulu gak seneng ribut kan, temen-temen wartawan pasti tau, aku salah satu public figure yang sesah diwawancara bahkan ya, karena gak, gak, gak. Dan ada partner saya, Pak Mulya Harja, Pak Roma Nanda, Pak Alex Diego. Jadi, Prescon hari ini sebenarnya kami mau follow up atas somasi terbuka yang telah kami layangkan minggu lalu. Yang kami dayatuan itu 7 hari kerja ya, dan sebenarnya 7 hari kerjanya itu pas di hari Sasa. Cuma baru, Teh Meli baru ada waktunya, kita Prescon hari ini. Sudah terima press release ya? Jadi gak perlu saya bacain lagi atau saya bacain? Bacain aja. Walaupun gitu yang baca jangan saya, Pak Roma aja. Selamat siap semuanya. Rapat, Pak. Nah, gak rapat. Ya, hari ini kami dari tim kelasa Bumeli yang menyampaikan press release terkait tindak langsung peringatan terbuka terhadap penggunaan foto dan video meniklus law dan program Peter Ian Limas tanpa izin terkait iklan obat pelangsing melalui media sosial. Akhir-akhir ini beberapa platform media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok telah marah ditemukan iklan obat pelangsing dari orang-orang tertentu dengan menggunakan video, foto, atau gambar artis Meli Guslaw dan Dr. Ian Limas Untuk tujuan komersial, namun secara tanpa izin Meli Guslaw dan Dr. Ian Limas Dalam hal ini, Meli Guslaw dan Dr. Ian Limas tidak pernah ada kerjasama dengan pihak manapun terkait iklan obat pelangsing ataupun sejenisnya. Perbuatan tersebut tidak hanya menggunakan Meli Guslaw dan Dr. Peter Ian Limas pribadi, namun juga menggunakan masyarakat secara luas. Masyarakat akan tertarik terhadap produk yang telah diiklankan oleh orang-orang tersebut karena masyarakat akan menyangka seakan-akan ada hubungannya dengan Meli Guslaw dan Dr. Peter Ian Limas yang telah berhasil menurunkan berat badan. Orang-orang tersebut dalam hal ini menggunakan gelang pintas dengan maksud merauk untungan besar secara terjujur dan membohongi masyarakat luas. Perbuatan penggunaan secara komersial penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atal komunikasi atas video, foto, atau gambar dari Meli Guslaw dan Dr. Peter Ian Limas untuk tujuan komersil tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum di mana perbuatan tersebut dapat dipidangkan sesuai pasal 115 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 310 ayat 1 KUHP pasal 378 KUHP pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45A ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan pasal 8 Junto pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang penggunaan konsumen serta dapat digugat secara perdata berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP untuk meminimalisir timbunya kerugian tersebut maka melalui timkuasanya Ibu Meli dan Dr. Peter kami dari Masrolo Otis telah membuat peringatan tertulis secara terbuka yang ditayangkan di beberapa platform media sosial yang memperingatkan agar orang-orang tersebut segera menghentikan perbuatannya dan meminta maaf kepada Ibu Meli dan Dr. Peter setelah beberapa hari peringatan tertulis secara terbuka yang ditayangkan kemudian telah mendapatkan respon positif dari beberapa pemilik akun dengan meminta maaf kepada Ibu Meli, Guslaw, dan Dr. Peter Ian Limas namun ada juga di antara mereka yang belum meminta maaf tetapi yang bersangkutan telah men-take down iklan-iklan tersebut dalam hal ini Ibu Meli dan Dr. Peter Ian Limas telah berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya kami telah mengusukkan kasus tersebut dianggap selesai Meli, Guslaw, dan Dr. Peter Ian Limas dan memaafkan orang-orang tersebut karena menurut Ibu Meli, Guslaw, dan Dr. Peter Ian Limas setiap manusia bisa suatu waktu berbuat kesalahan dan berkelapan oleh karenanya dengan setulus hati telah memaafkan mereka asalkan mereka sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari jadi dari setelah diskusi Teh Meli dengan kami tim kuasa hukum para pelaku pencatut video Teh Meli dan Dr. Peter itu dimahafkan Teh Meli maafinnya terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media Alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini ketemu sama saya dan tim kuasa hukum saya dari Mysel Law Otis terima kasih sudah mewakili saya sama Dr. Peter karena saya notabene sebagai peniman Dr. Peter juga dokter dan juga dia beliau cukup sibuk ya sehingga hari ini tidak bisa ada di sini tetap kami berdua tidak tidak punya pandangan secara hukum oleh sebab itu kami berdua menunjuk mempercayakan permasalahan ini ditangani oleh Maestro oleh Melina yang teman saya sesama pasien juga jadi waktu itu memang sudah lama kayaknya sudah sekitar dari tahun lalu ya ada teman-teman yang suka DM ke saya nge-share link-link itu tapi saya diemin saya diemin karena saya berpikir aduh 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 toh juga pasti gak ada orang yang percaya gitu karena kan saya sering memposting progres saya setelah bariatrik jadi orang-orang semua harusnya tahu bahwa saya kurus karena bariatrik gitu tapi lama-lama ternyata ada banyak yang banyak yang mendesak ada beberapa postingan yang terakhir pakai video dengan dengan apa namanya dengan menggunakan teknologi AI tapi mungkin AI-nya AI yang pakai aplikasi kali ya memang jelek gak sempurna kelihatan banget bohong nah itu malah jadi mendesak saya supaya ini kayaknya gak bisa diemin sekarang ini udah keterlaluan terus saya juga berpikir kalau misalnya ini banyak masyarakat yang terkecoh dengan iklan tersebut terus membeli produk tersebut kalau misalnya gak kenapa-napa masih gak apa-apa tapi kalau misalnya kenapa-napa terus ambil-ambil jembang bayi sampai menghilangkan nyawa orang saya dan dokter Peter pastinya juga akan jadi feel guilty juga jadi akhirnya ya memang ini gak bisa didiemin saya juga diskusi sama Ina terus di grup bariatrik juga mendesak udah teh mendingan ini aja yaudah akhirnya kita sepakat untuk membuat somasi terbuka somasi terbuka itu artinya kita bukan mau ngajak ribut kita bukan mau menyelesaikan masalah ini dengan gimana tapi memberi peluang atau masih memberikan jalan dan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut untuk sadar juga terus ya mengakhiri lah mengakhiri cara-caranya seperti itu nah Alhamdulillah setelah somasi terbuka itu dilakukan sudah terjadi permohonan maaf dari beberapa pihak yang tidak minta maaf tapi sudah men-take down iklannya Alhamdulillah tapi saya tetap meminta bantuan kepada teman-teman media karena ini kan kalau sudah sudah menyangkut dengan apa namanya hal-hal atau obat-obatan yang sangkutannya dengan nyawa orang ini tanggung jawab kita semua ya bukan cuma tim medis tapi kita semua sebagai sesama manusia sebaiknya memperhatikan itu jadi saya minta teman-teman media yang matanya lebih luas gitu ya tetap melihat link-link tersebut kalau sudah tidak memakai badan saya kalau masih memakai badan pabrik figur lain tolong dikasih tahu ke ke pabrik figur yang bersangkutan gitu karena ini mungkin sudah tidak pakai saya tapi pakai artis lain yang juga kurusan yang tadi jadi gemuk jadi kurusan yang padahal juga tidak pakai produk itu gitu jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada tim maestro teman-teman media sama semua masyarakat juga yang aware terhadap permasalahan ini mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari kita sama-sama mencari nafkah mencari lucu dengan jalan yang baiklah terima kasih sebetulnya sebetulnya ini dari Bu Meli sangat bijak dengan dengan kemudian mengedepankan upaya-upaya yang membuka ruang agar dia minta maaf sebetulnya kalau mau melanjutkan ke proses hukum ya sangat beralasan sekali cuma memang disini kalau kita bicara teori tentang apa namanya apa namanya tentang pelanggaran ya ya itu jelas dilakukan karena dia mendompleng atau memanfaatkan figur seseorang untuk kepentingan keuntungannya ya kan dengan cara yang tidak jujur tentu hal ini misalkan diatur dalam undang-undang hak kita ya jelas itu yang namanya penggunaan foto, video dan segala tanpa izin itu bisa dipidara dan bahkan bisa ditutup dendah yang demikian besar tapi itu tidak dilakukan cuma tetap kami dari tim kuasa hukum akan selantiasa memonitor kita akan memastikan bahwa mereka ini tidak mengulangi perbuatannya lagi kalau sampai ketahuan mengulangi perbuatannya lagi kita tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum dengan sarana yang sudah disediakan demikian terima kasih saya lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami TMLI dan dokter Twitter yang limas itu semuanya adalah video bohong video itu palsu sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi beran ambasador atas produk langsing yang videonya seliwaran di sosial media saya lagi itu tidak pernah dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan dokter Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take dan iklannya kita anggap masalah ini selesai akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi tidak ada peringatan terbuka lagi tentunya kami akan langsung proses hukum seperti yang dikasihkan tadi oleh rekan-rekan saya disini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu kenapa karena obat tempat itu kita tidak tahu kadar keamanannya seperti apa efek negatifnya seperti apa bahkan kalau nanti sampai menemut nyawa karena ketidaktahuan nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video teh Meli dan dokter Peter nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hari itu ya itu aja sih kalau ada pertanyaan silahkan Mbak Meli tapi ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu kalau kerugian material aku gak ngerasa itu ya karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka gak ada pemikiran untuk nyari duit gitu gak ada pemikiran untuk ah gue sulit gue bisa minta ganti rugi itu gak ada pemikiran itu benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknom-oknom tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya sadar kita sama-sama sadar itu aja sih Mbak Meli kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sebetulnya video yang tentang ini kan sebetulnya ada beberapa tapi adakah apakah ini produk berbeda-beda aku gak ngitung ya tapi beda-beda ada produk yang berbeda-beda tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya 67 akun cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sama sebetulnya gitu orangnya gitu aja kalau kita sih mikirnya gitu cuma ketika masih terbuka ini kami buat dia udah gak ada udah kita cek maka sampai tadi pagi kita cek udah gak ada gak tahu nih nanti kita di Facebook kalau muncul lagi yaudahlah ya terpaksa cyber kita minta tolong teman-teman di cyber buat men track karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa kalau ada pembiaran ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal mungkin ditambahkan dia terkait dengan hak menuntut ya sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterangkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku hanya undang-undang terkait dengan ITE yang mungkin kan ada mediasi ya kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya jadi artinya kalau tembel ini mau melakukan tuntutan bisa saya tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik kalau orientasinya hanya menuntut sangat mudah saya kebetulan di praktisi hukum jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekai intelektual ya kita bisa sudah bisa menjalankan itu karena tidak hanya kerugian material imaterial imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intingible kerugiannya tidak terlihat secara materi tapi bisa dimintakan ganti secara materi kayak karya intelektual kayak merek atau patent kan ide nah ini dalam rangka foto foto public figure didompleng tanpa izin disini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan untuk sudah perbuatan melawan hukum sehingga bisa digugat secara perdata dan ditutup secara pidana begitu artinya sampai sejauh ini hari ini sampai hari ini udah di take down semua ya udah di take down udah di take down dari sekian 60-an 70-an itu ya iya ada beberapa yang DM DM sih karena kan saya nggak buka nomor ya itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih cuman kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain ngapain juga buang-buang waktu aja ya dia udah ngaku salah udah minta maaf yaudah kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di nexusnya mbak selasa 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 minggu lalu tanggal berapa selasa minggu lalu ini udah udah lewat dari 7 hari sebenarnya cuma kesibukan teh meli jadi akhirnya kita baru bisa sehari artinya pesukun hari ini adalah untuk menegaskan kembali ya untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah jangan diulangi teh meli dengan logo juga sudah memaafkan tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya artinya setelah press con ini selesai kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi itu prosesnya udah beda gitu ya prosesnya udah beda tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya ketika tahu teh melinya udah tahu gitu ya dia menggunakan public figure atau art lain kami minta ke rekan-rekan media kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi tolong di info ke fabrik figure artis yang bersangkutan itu dikolong dikasih tahu ya karena pengbiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain kalau kontrak kerja aku cuma bina kontrak kerja itu nyanyi aja sih gak ada kontrak kerja apa-apa ya aku juga jadi brand apa-apa gitu malah baru kepikiran kenapa gak gue yang bikin aja produk itu ya gitu daripada dicatut namanya kita bikin aja jadi kepentingan bikin sendiri gak terganggu gitu cuman kasihan temen-temen aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga gak murah harganya mahal gitu jadi ya memang ini ini harus kita lakukan alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung langsung nge-whatsapp ke aku gue udah beli ini email gitu terus aku bilang ini bukan gue jadi mereka belum sempet minum sih itu range harganya berapa cinta kalau dari teman-teman info kenapa range harganya sendiri yang mereka beli itu kayaknya sekitar 400 ribuan ya buat datang ini juga kaki kapangan juga di IG-nya di IG-nya di IG-nya di IG-nya ada sih oh nah ya kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak akses gemuk yang terus-kurus gitu dengan caranya masing-masing dikasih tau aja ke yang bersangkutan tapi sempat diobrol sama saya ibarat dari pihak pesannya sendiri itu apa namanya sana siapa ya pelaku pihak pelakunya itu apa namanya emang pernah ngelakuin hal terjadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum temeli gitu lo gak tau ya gak mungkin lah kalau penjahat ngaku kan gak tau pas lalu komunikasi mungkin enggak ada cuma minta maaf tolong jangan diperpanjang lagi terus janji gak akan ngulangi udah kan gak mungkin saya tanya balik kamu sebelum temeli ngobrol siapa 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 ngobrol saya hal tersebut aku dari dulu gak seneng ngeribut temen-temen wartawan pasti tau aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya karena gak seneng branding branding diriku dengan cara seperti itu gitu jadi ya kalau paling berkarya aja nyanyi ya pokoknya yang aku kuasai gitu ya kalau muen terus kan ada apa namanya makanan-makanan juga kadang-kadang ada yang terus misalnya aku kan kalau bulan puasa kalau kayak dulu waktu covid aku kan buka endorse gratis tuh makanan aku posting-posting itu kan sampai terus jadi jadi flyer buat mereka fotonya aku gak apa-apa itu aku MKM gitu itu aku support mereka untuk mencari pejeki lah itu mencari nafkah tapi kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu dan bukan UMKM kalau kan udah ada pake pabrik gitu kayaknya jadi sesuatu yang bukan seharusnya di support dan dibela gitu oke terima kasih ya terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih ya terima kasih terima kasih